Dan ada kan ya, beberapa susi itu yang tunanya itu masih berasa amis-amis gitu. Bener, ini enak. Nah ini enggak, ini enggak amis, ini enak nih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, di channel kita, Ngunya. Nah, untuk makanan hari ini yang bakalan kita review adalah sushi dari Shirato. Nih, kalian harus tahu kalau Shirato itu, susinya berbeda dengan susi yang lain. Karena susinya itu di-wrappin seperti burrito. Nah, jadi pasti bentuknya itu enggak sama kayak yang udah ada di pasaran, teman-teman. Enggak cuman itu, si Shirato ini juga lagi ngadain kolaborasi sama chef ternama. Kita sambutin berang-berang aja yuk. Yaitu, Chef Juna. Hmm, keren banget kan? Pasti pengen tahu nih hasil karya makanan Chef Juna. Yaudah yuk, langsung aja kita panggil makanannya. Taraaa, ini dia makanannya. Jadi, hari ini kita ada tiga menu sushi dari Shirato. Yang mana, dua yang sebelah sini itu menu kreasi Shajuna. Dan yang sebelah sini memang sudah ada dari Shiratonya ya. Nih, enggak cuman itu aja loh. Jadi, menu Shirato kali ini kita itu menang dari giveaway. Jadi, buat kalian yang mau tahu harganya tuh kira-kira kayaknya kisaran dari Rp30.000 sampai yang ini, size XL ini Rp80.000 ya. Kita skip it. Hmm, yaudah. Nanti kita langsung cobain dari menu yang sebelah sini ya. Menu Chef Juna yang sebelah sini. Oke, nanti yang bukan Chef Juna-nya paling belakangan aja. Menu yang pertama, ini dia ada spice sheet tuna dari Shirato yang dikreasiin sama Chef Juna. Juna yang sebelah sini ya. Ini kita lihat ya tuh, packagingnya sih keren banget ya. Cantik packagingnya. Tuh. Ini spicy tuna ya, ini. Kalau Shajuna sih, pasti buat ini yang fresh-fresh gitu lah. Ini ukurannya kayak gini. Jadi, untuk harganya kalian cek aja di IG-nya. Di situ ada kok menunya. Berhubung kita giveaway ya. Jadi, ini no drama-drama ya. Nggak ada settingan-settingan nilainya. Kita review jujur. Memanfaatkan giveaway. Nah, jadi ini penampakan si menu pertama. Spicy tuna avocado ya. Nih, dalemnya kayak gini. Banyak kayak isinya ya. Ini sih parah sih. Kalian tuh harus tahu. Ini tuh bukan banyakan nasi ya. Dan wangi cabainya langsung keluar ya. Jadi, di packagingnya ini kita nggak dapet bubuk cabai sama soy sauce lagi nih. Mungkin ini didalemnya udah berbumbu banget tuh. Tadi kan kelihatan merah-merah banget tuh. Mungkin tuh bumbunya udah kelihatan banget. Ini avocadonya dong. Yuk, kita ambil satu yuk. Udah penasaran banget nih. Langsung aja. Yuk, kita munyah. Bismillah. Buatah Chef nih. Udah sih. Tapi, nggak terlalu ya. Baru-baru berapa kali nih makan sushi nggak pake sushi lupin. Terus yang pasti potongan si tunanya. Gede-gede gini dong. Dan tunanya matang. Dan ada kan ya beberapa sushi tuh yang tunanya itu masih berasa amis-amis gitu. Bener. Ini enak. Nah, ini nggak amis. Ini enak nih. Ini campur avocado. Enak banget. Pokoknya aku suka. Terus, biasanya kadang juga sushi-sushi tuh ngeblengar sama mayo ya. Yang ini tuh kayak bener-bener mau nonjolin kesegaran si tuna sama sayurannya. Sayurannya. Aku mau lagi dong. Perpaduan yang pas ini sih. Pas banget. Dan bener. Tunanya itu udah dibumbuin. Jadi nggak dicelup-celupin sama soy sauce juga. Aku sih nggak masalah. Soalnya udah pas banget rasanya. Udah bumbu-bumbunya tuh pas banget. Mungkin kalau tadi anget, enak kali. Makin enak. Ya, mungkin harus disantap langsung ya. Yaudah, kita langsung ke menu yang kedua. Nah, ini dia. Menu selanjutnya ada crispy crab yang ukuran XXL. Nih tuh, gede banget. Sama tangan aku aja. Full jengkel. Ini kalau nggak salah, tadi aku udah lihat harganya sekitar Rp 80.000.000. Tapi kalau isinya full kayak yang pertama sih. Wah, keren. Iya, packaging-nya juga. Packaging-nya bagus banget. Bagus banget. Tapi kayaknya yang ini ya. Kalau melihat packaging-nya begini. Ini sih kayaknya nggak dapet ini lagi tuh. Soya sauce-nya nggak dapet lagi ya, guys. Nah, jadi ini udah kita potong ya. Nah, jadi dua bagian. Bener dong pas aku lihat dong. Ini tuh karena burritos ya. Dibungkus kayak burritos. Jadi bisa kayak sambil makan sambil jalan gitu. Nih, selain dipotong. Bisa juga langsung buat makan sendiri. Buat local. Kita cobain yuk. Ini karya Serjumna yang kedua ya. Ini dia kreasi kedua dari Serjumna. Peace be crap dari Shirato. Yuk kita punya. Ya, ya sama-sama. Ya. Aku suka ayam yang sama. Disinya. Enak. Lelahnya berasa sih. Ya. Lebih berasa lelah ini. Di pada cracknya. Enak juga sih. Bumbunya tapi berasaan yang pertama nggak sih? Nah. Kalau cuma itu. Ada sauce-s sauce sambilnya. Yang kayak spesial gitu. Aku lebih suka itu sih. Kalau ini kayak ada yang kurang gitu. Emang kayak mesti ada bumbu-bumbu yang biasa kalau kita makan sushi. Ini kayak lelahnya dominan. Nah yuk. Jadi tadi itu dua menu kreasi Serjumna. Buat Shirato sushi. Habis itu menu terakhir kita bakalan nyobain yang asli dari Shirato. Bukan kreasinya Serjumna. Yuk langsung aja. Kita ambil makanan yang ketiga. Nah ini dia makanan yang terakhir kita dari Shirato. Yang ini bentuknya beda. Dia bungkusnya kotak gitu. Ini itu yang kayak gini. Itu sushi yang digoreng. Fried sushi ya. Ini chicken teriyaki mozzarella fried. Jadi katanya di dalamnya ada teriyaki sama mozzarella-nya gitu. Terus yang ini yang goreng dapet soyu. Oh iya, penasaran banget. Kita coba ya. Yuk kita punya. Misu lah. Dan kalau udah dingin kali ya. Jadi emang mozzarella-nya tuh gak berasa. Kita cobain pakai yang ini ya. Mungkin lebih berasa. Ini tuh isinya, porsinya tuh isinya lima ya. Iya. Satu box isi lima. Sisi lima. Terus ini kita mau makan di gujur ini ya. Ini ya, kita udah siram tadi sama si... Bungunya. Si soyunya tuh. Kita cobain ya. Apakah menambah rasa dan kenikmatan? Yuk kita punya. Sisi lima. Sisi lima. Sisi lima. Buat kok. Oh my god. Hmm. Kamu makan deh. Oh no. Sisi ya. Lek. yang ini karena emang harus makannya pas anget biar fresh gitu ya biar kita merasain tekstur garing-garingnya soalnya dia gak ada sayurnya jadi gak ada unsur fresh sama sekali semuanya matang karena emang kalo minyak tuh kalo udah agak dingin atau kurang enak gitu ya kalo buat aku sih agak kurang enak minyak mangem bareng-bareng itu dan ini bikin enak enaknya pas fresh jadi gak selalu berasa minyaknya nah itu dia tadi 3 menu siratu yang udah kita cobain langsung aja yuk kita ke penilaiannya nah untuk penilaian spicy tuna menu kita yang pertama dicobain tadi gimana kalo kita kasih penilaiannya bareng-bareng dengan dan biar sportif dan gak kayak saling ikutin berdasarkan emang pure dari penilaian lidah kita masing-masing kita sebutinnya pake jari aja dan penilaian untuk spicy tuna dari siratu dari kita adalah 1 2 3 2 ternyata menurut kita yang spicy tunanya kayak si Chef Juna itu terenak dari menu yang 3 udah kita cobain buat aku itu the best banget tunanya tebel terus aku katanya tebel perpaduannya emang luar biasa tangan dinginnya Chef Juna dalam membuat masakan Jepang emang keren banget nah kalo buat menu yang kedua ini si crispy crab kreasi dari Chef Juna ini kita kasih nilai 4 untuk yang Chef Juna ini kalo aku pribadi ngasih nilai 4 karena lebih testian lebih berasa yang si menu pertama si tuna tapi yang ini juga enak sih enak lele nya mantep berasa walaupun lebih dominan jatohnya dibanding si crabnya lebih dominan si lele daripada si crabnya dan semua menu-menu yang ciput-ciputan ini gade ngamis enak iyalah Chef Juna gawat pasti harus efektif jatuh nikmatu nah kalo untuk menu yang terakhir ini yang tadi yang digoreng ini itu minyaknya ngeganggu sih ya pas udah dingin tuh kayak dia kayak keluar gitu loh minyaknya jadi rasanya minyak doang keluar gak ya sayang banget sih yudah yuk coba kita kasih nilai yang ini apakah kali ini kita sama juga nilainya atau enggak kita kasih nilai barang-barang ya buat si chicken teriyaki fried sushi ini 1 2 3 3 wuuu wuuu menu terakhir yang ada di box hitam ini sushi gorengnya aku ngasih nilai 3 karena aku kayak punya ekspektasi kalo kita dainin pasti lebih enak yang memang rasanya sebenernya buat orang yang baru-baru-baru belajar mau makan sushi tuh kayak pas dia tuh mateng berbumbu terus hmm gak pake sayur biasanya kan orang males makan sushi juga ihhh banyak masih di roll-roll sama sayur jadi menurut aku ini masih bu masih bisa banget dimakan apalagi untuk orang-orang yang gak suka chicken- chicken kan bisa sih nyoba ini tapi lu kasih 2 kan ini tadi judulnya ada si teriyaki-teriyakinya ya kalo menurut aku tuh ini bumbu teriyakinya kurang gak berasa banget dibanding tuna ya kalo tuna rich banget ya kalo tuna kan bener-bener rich emang pedesnya ngegambu tapi berasa bener-bener sesuai susah move out dari si tuna sekian review kita hari ini terimakasih telah menonton kita punya tontonin kita punya terus dan tulis komen-komen terbaik kalian agar kita semakin semangat buat menreviewnya terimakasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati